Sementara itu pemirsa polisi masih melengkapi keterangan saksi terkait tewasnya AN, anak SD 8 tahun yang diduga tewas akibat dipukul teman sekelasnya. Sedangkan untuk penyelesaian perkara sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak akan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. Hingga kini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah merampungkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi terkait kasus tewasnya AN, anak berusia 8 tahun yang diduga tewas, dia niaya teman sekelasnya. Ketujuh saksi ini terdiri dari orang tua AN, R, orang tua R, dan pihak guru. Penyidik akan melengkapi keterangan beberapa saksi terkait kasus ini. Berdasarkan hasil visum, didapati dua kememar pada kepala kanan bagian belakang korban. Saat ini penyidik menunggu hasil otopsi yang diperkirakan akan selesai dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Dan untuk perkembangan selanjutnya, penyidik sedang melengkapi semua keterangan-keterangan dari saksi yang ada. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan diminta, mungkin dari temannya korban itu sendiri akan diminta keterangan. Dan juga penyelesaian perkaranya nanti ke depannya, mungkin sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, ini akan dipersi. Dipersi itu artinya dimediasi antara kedua belah pihak. R sendiri telah diperiksa polisi pada Sabtu siang. Setelah dilakukan pemeriksaan, R dikembalikan kepada orang tua. Pores Metro Jakarta Selatan melibatkan banyak pihak di antaranya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Fakultas UI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Fakultas Hukum UI, dan beberapa pihak lain. Dari Jakarta, Arisahin Nanda Sinaga memberitakan.